Selama ini ada aspirasi dari Masyarakat Selatan, ingin memiliki stadion. Kami tadi sudah melaporkan Bapak Presiden, sebenarnya kami juga sudah mengusulkan sejak bulan tahun lalu dan bersambung pindah Pak Kapolda Pangdam Tahuku, dan tadi Bapak Presiden menjanjikan langsung tahun ini dibangun. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharudin, mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi dulu berencana untuk membangun sebuah stadion di kota Makassar. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi selama kunjungannya ke Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Februari 2024. Bahtiar Baharudin menjelaskan bahwa Presiden Jokowi berjanji untuk memulai pembangunan stadion tersebut tahun ini. Pembangunan stadion kata dia, menandakan komitmen pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur olahraga di daerah dan dapat meningkatkan fasilitas dan mendukung kegiatan olahraga. Selain itu, Bahtiar Baharudin juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memiliki tujuan untuk membangun stadion ini dengan harapan bisa mewujudkan impian para pencinta sepak bola di Sulawesi Selatan. Kita di Spot Center Sudiang, seluas 20 hektare. Dan saya sekali lagi tak bisa menyembunyikan kebahagiaan karena hal yang sangat lama didambakan masyarakat kita. Insya Allah tahun ini akan diwujudkan oleh Bapak Presiden kita, Presiden Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo. Dan tugas saya menyiapkan lahannya yang clear dan lahan yang sangat clear milik Pemprov sendiri adanya di Sudiang yang memang Sudiang itu adalah Spot Center. Luasnya ada 75 hektare di situ. Dan lahan dibutuhkan sebenarnya cukup 10 hektare. Tapi kami siapkan 20 hektare supaya kawasan itu benar-benar bisa menjadi kawasan stadion yang layak dan yang tadi bisa digunakan untuk event-event yang berskala besar.